Sidang Dugan Tindak Pindana Korupsi, Tata Niaga Komoditas Timah kembali digelar pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi. Pemeriksaan saksi hari ini untuk terdakwa Harvey Muis dan sejumlah terdakwa lainnya. Harvey Muis disebut menerima aliran dana ratusan miliar rupiah dari terdakwa lain. Harvey juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang di Tata Niaga. Komoditas Timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK.